Baik, saya lanjutkan Jadi kita membahas kasus oscilatari damp Saya tulis di ruas sini saja Kalau kita melihat persamaan Persamaan fisikanya atau persamaan PDB-nya Ada alasan kenapa tadi saya mengambil koefisien 2 gamma Untuk mendefinisikan B per M Sehingga gamma adalah B per 2 M Karena kalau saya tuliskan sebagai 2 gamma Maka Anda bisa menghitung dengan sendiri Akar-akar dari koefisien tersebut Adalah dapat tereduksi menjadi seperti ini Minus gamma plus minus gamma kuadrat minus omega 0 kuadrat Anda bisa buktikan sendiri Atau dari kata lain Maka saya bisa menulis minus gamma plus minus I beta Beta adalah definisi yang tadi Yang di video sebelumnya yang kita definisikan Artinya dalam konteks ini beta adalah Omega 0 kuadrat dikurang gamma kuadrat Nah pada kasus oscilatari Omega 0 itu lebih besar daripada gamma Sehingga beta ini harus nilainya real Oke Nah Kalau tadi saya menggunakan alpha Alpha disini berarti adalah gamma ya Sama saja Maka solusinya dapat Anda tulis seperti ini X sebagai fungsi T Adalah Kita punya eksponensial Minus gamma Dikalikan T Ya kan Ini mengalihkan Eksponensial I beta T Plus Eksponensial minus I beta T Ya Atau ini juga bisa ditulis Dalam bentuk sinus cosinus Eksponensial minus gamma T Dikalikan tekanan C1 Sinus beta T Ditambah C2 Cosinus beta T Jadi inilah solusi Umum Dari Persamaan oscilator Oscilasi terdam Untuk kasus Oscillatory dam Untuk kasus Hambatan Apa Oscillatory Jadi terdam yang sifatnya oscilat Yang bersifatnya oscilator Oke Jangan demikian kita sudah membahas secara umum Tiga kemungkinan fenomena Oscilasi Terdam Yang didapat Pada kasus Pegas dan Masa Jika kita masukkan Efek Hambatan Berupa Kaya gesek Pada permukaan lantai Ataupun hambatan udara Jadi sistem tersebut Bisa Bersifat Overdamping Artinya Dia tidak sempat Untuk berosilasi Jangankan Untuk berosilasi Untuk sampai kembali Ke titik Eklibrium pun Dia butuh waktu yang sangat lama Eksponensial Waktunya Itu Overdamping Kalau Anda perhatikan Aplikasi dari Overdamping Ini Biasanya pada Sistem 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 Pintu Suspensi pintu Yang Pintu yang Apa Yang mekanik Biasanya di gedung Gedung Atau kalau di Di luar negeri Di Amerika itu Biasanya ruang-ruang kuliah itu Pintunya Bersuspensi Seperti itu Jadi kalau Anda buka Pintu tersebut Kalau misalnya Gini Kalau misalnya Tidak ada Overdamping Maka pintu tersebut Akan mengayun tertutup Dan dia akan berosilasi Nah Tapi Pada kasus Overdamping Pintu tersebut Ketika Anda buka Dia akan menutup Tidak Tidak sempat berosilasi Jadi dia akan Berutup dengan lambat Sampai akhirnya Ditatutup kembali Nah itu Salah itu sistem Overdamping Anda bisa Browsing video-video Tentang Application of Overdamping Atau Critically Damping Di kehidupan sehari-hari Yang menarik Pada kasus Osilasi adalah Oscillatory Damping Ini solusinya Ya Seperti yang sudah kita bahas kemarin Ketika kita masukkan Syarat awal Bagi sistem Maka Kita bisa memfix Nilai C1 Dan C2 Atau nilai A dan B Oke Nah Bagaimana sistem Oscillatory Damping ini Berperilaku Kita bisa melihat Dengan Kita bisa memahami Perilakunya Dengan cara melihat Plot X Sebagai fungsi T Saya akan mengambil Sekarang lagi Kalau Anda perhatikan Di contoh kemarin Biasanya Syarat awalnya Akan unfix Nilai C1 dan C2 Biasanya Salah satu yang 0 Atau Mungkin juga Dua-duanya tidak 0 Tapi untuk memudahkan Saya akan mengambil Salah satu yang 0 Misalnya Seperti contoh kemarin Saya akan mengambil C1 yang 0 Jadi Solusi yang akan kita plot Adalah Exponential Minus gamma T Cosines Wita T Ya Anggap Konstanta integrasi C2 nya Misalnya Satu Untuk memudahkan Bagaimana perilaku Dari fungsi ini Kalau tidak ada Exponential minus Gamma T Kita tahu Fungsi Fungsi Cosines Itu Sifatnya Adalah Sinusoidal Ini fungsi cosines Tanpa Exponential minus Gamma T Oke Itu fungsinya Nah sekarang Ada Exponential minus Gamma T Bagaimana sifat Exponential minus Exponential minus Itu kalau Anda plot Fungsinya seperti ini Dia akan mencapai 0 Pada jarak jauh Kita berhingga Ya Demikian pula Secara simetrik Seperti itu Sehingga Kalau Anda punya Exponential minus Dikalikan dengan cos Artinya saya mengalihkan Dua fungsi ini Yang fungsi yang berwarna merah Dan fungsi yang berwarna biru Hasilnya Hasil perkaliannya Akan membentuk pola Seperti ini Bisa terlihat ya Bedanya Jadi Anda kan punya Osilasi Tapi osilasi Dengan Amplitudo Yang Seiring waktu Akan Makin kecil Makin kecil Makin kecil Makin kecil Nah ini sebenarnya adalah Pola Dari yang Anda Perhatikan di alam Kalau Anda punya Suatu osilasi Misalnya Anda punya bandul Anda punya bandul Anda Ayunkan bandul tersebut Bandul tersebut Ternyata berayun Ya Secara ideal Bandul tersebut Ternyata berayun Seterusnya Selamanya Ya Secara ideal Artinya tidak ada gaya gesek Kalau tidak ada gaya gesek Maka energi Energi mekaniknya Kekal Sehingga Bandul tersebut Sekali dia Dilepaskan Dia akan berayun Selamanya Tetapi tentunya Di alam Anda tidak mengamati Seperti itu Ya kan Mayoritas osilasi Yang Anda amati Itu adalah osilasi terdam Dimana Seiring waktu Anda akan melihat Bahwa osilasinya Akan Makin lama Memiliki Amplitude yang makin kecil Makin kecil Makin kecil Dan Setelah jangka waktu Yang cukup lama Anda akan melihat bahwa Objek tersebut Atau sistem tersebut Akan diam Ya kan Kalau Anda ayunkan bandul Maka Anda akan melihat Bahwa makin lama Bandul tersebut Akan berosilasi Dengan Sudut simpangan Yang makin lama Makin kecil Sehingga pada Waktu yang cukup lama Misalnya Anda ambil Katakanlah 30 menit Atau 1 jam Maka bandul tersebut Praktis akan diam Itu yang sebenarnya Anda perhatikan Dan itu yang sebenarnya Diinformasikan oleh Grafik ini Ya Anda berangkat Dari suatu Amplitude tertentu Ya kan Seandainya tidak ada G-G sec Maka dia Osilasinya Akan bersifat Harmonik Cosines Tapi akan ada G-G sec Yang direpresentasikan Oleh Gamma Anda lihat Gamma itu isinya adalah B per 2M B adalah Koefisien Gesek Sehingga gamma Akan 0 Hanya ketika B nya 0 Ya kan Seandainya B nya 0 Tidak ada G-G sec Maka Gamma nya 0 Sehingga disini Anda punya Exponential 0 Exponential 0 adalah 1 Tapi selama ada G-G sec Gamma nya Tidak akan 0 Sehingga Exponential minus Gamma T ini Tidak akan Bernilai 1 Oke Dengan kata lain Selama ada G-G sec Maka Anda kan Memiliki Osilasi Yang Teredam Dan Redaman tersebut Akan Memperkecil Amplitude Anda Seiring Waktu Pada jangka Waktu yang cukup lama Anda bisa Anda bisa Ekstrapolasikan Bahwa Amplitude Akan menjadi sangat kecil Sehingga secara Makroskopik Bagi mata Mata kita Kita tidak Melihat Tidak lagi Melihat adanya Getara Tidak lagi Melihat adanya Osilasi Secara praktis Kita katakan Bahwa osilasi Sudah berhenti Atau stop Paham? Oke Jadi disini Kita bisa Menunjukkan Bahwa fenomena Osilasi Teredam Itu Dapat dimodelkan Sebagai suatu PDB Ode 2 Dan kita dapatkan Solusinya Dan Solusinya Ini Memang Merepresentasikan Fisika Yang Atau fenomena Alam Yang memang kita Temui Sehari-hari Baik Saya rasa Dengan demikian Saya Sudahi Pembahasan Mengenai PDB Order 2 Yang Homogen Kita akan Masuk Ke pembahasan Lain Mengenai PDB Order 2 Yang Non Homogen Tapi Sebelum itu Saya akan Seperti biasa Memberikan PR Yang akan Dikumpulkan Deadline-nya Satu minggu Setelah Video ini Diposting Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.